Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua luar biasa animus yang ini sudah 263 orang yang bergabung mengherankan juga karena biasanya yang minat pada museum itu gak setinggi ini baik saya akan mencoba untuk membagi materi presentasi saya pertama-tama saya terima kasih atas undangannya cukup kaget sebetulnya saya diundang untuk memberikan saran buat museum karena museum itu sesuatu yang agak jauh ya dari dari kegiatan saya anyway saya untuk share materi ini harus menjadi host dan disitu ada beberapa teman yang masih masuk jadi mungkin nanti saya tidak lagi bisa melayani memasukkan teman-teman baik saya mulai ya saya diminta untuk membawakan makalah strategi branding untuk museum saya harus membacakan ini buat teman-teman bahwa Hacepta atas seluruh materi zoom inar strategi branding museum ini adalah milik subiak top rios darsano dan didimuli oleh hukum Hacepta negara republik indonesia dilarang mereka mengupdate atau mengkopi sebagian atau seluruh isi zoom inar strategi branding museum ini untuk dibagikan di upload atau dijual dinyatakan menganggar undang-undang Hacepta republik indonesia tentunya kecuali sudah seizin Pak B baik saya mendapatkan Tor dari Mas Ujang yaitu bahwa tujuan diselenggarakannya seminar daring strategi branding untuk museum ini adalah untuk pertama mengetahui apa itu branding yang kedua fungsi branding itu apa ketiga apa saja unsur branding untuk museum bagaimana cara membangun cekra museum di mata masyarakat mengetahui dan menterjemahkan visi-visi museum ke dalam branding peran pengambilan keputusan kepala museum dan SDM seperti apa yang dibutuhkan apa itu branding brand adalah love mark atau ikatan emosi kesan spontan tentang Anda yang ada pada benak konsumen itu brand jadi disini jelas bahwa brand itu milik konsumen bukan milik pengusaha pengusaha atau produsen misalnya ini pengusaha menyampaikan sesuatu tentang produknya kalau dia bilang McDonald itu bukan brand yang terjadi adalah ketika disebut McDonald kemudian kemudian yang reaksi yang timbul adalah ingat kata fast food maka inilah brand sementara ini tetap menjadi produk jelas bahwa disini brand itu bukan milik pengusaha tapi brand itu milik dari konsumennya oleh karena itu dalam banyak kasus brand disebut sebagai intangible asset aset yang tidak nampak yang tidak bisa dipegang dirabah dilindungi payung hukum atau segala macam itu adalah brand produk are made in the factory brand are created in the mine ini dikatakan oleh waterlenders bahwa produk itu dipikin di pabrik dan itu adalah milik pengusaha sementara brand are created in the mine karena itu ada di kepala dari konsumen maka itu milik konsumen kita samakan dulu persepsinya nah ini ada quotation dari McNally dan Spick yang mengatakan your brand is a perception or emotion jadi brand itu adalah persepsi atau emosi bukan barang bukan produk bukan bentuk jadi brand itu bukan logo bukan merek bukan packaging itu bukan brand produk itu bukan brand nah maintain by somebody other than you yang memelihara itu bukan kita yang memelihara brand itu adalah orang-orang yang benaknya sudah mempunyai love mark dengan kita that describe the total experience of having relationship with you ini menjelaskan bagaimana pengalaman yang diperoleh setelah berhubungan dengan Anda jadi kalau ada orang datang ke museum nasional misalnya kemudian dia mendapatkan sebuah persepsi tentang museum nasional persepsi itu dibawa pulang nah itu yang dibawa pulang itulah brand nah yang ada di museum tetap museum kemudian ada logonya ada iklannya barangkali kemudian ada mereknya ada macam-macam disitu tapi yang pasti brandnya dibawa pulang oleh konsumen jadi brand is not yours brand is the consumers nah ketika brand itu dibawa pulang bagaimana Anda bisa mengaktifasi brand itu tetap membuat orang itu mengingat menyayangi cinta ada ikatan emosi dengan dengan Anda yaitu melalui social media sekarang ini social media adalah alat untuk mencapai konsumen mengapa Anda bisa saja lewat televisi tapi orang nonton televisi mungkin dua jam sudah gitu tinggal makan ditinggal kegiatan yang lain tapi dalam kegiatan yang lain itu handphone tidak pernah ditinggal smartphone tidak pernah tinggal bahkan ke toilet pun itu Anda bawa ini fakta yang ada di masyarakat sehingga 24 jam you are connected nah ini adalah aplikasi-aplikasi untuk bisa berterhubung sama konsumen Anda kalau secara fisik maka kru itu menjadi brand ambasador yang selalu mengingatkan kepada memori tentang value yang Anda tawarkan tadi misalnya Mekdi itu menawarkan fast food maka fast adalah value yang ditawarkan maka orang-orang yang bekerja di Mekdi harus berlaku fast agar supaya tetap memelihara value di dalam otak konsumen kalau Mekdi menjanjikan fast dan ternyata kemudian karyawannya itu lelet maka itu sesuai dengan value yang diusung oleh korporasinya ini nanti tentunya kita bahas di apa namanya kesempatan lain ya pasis oke fungsi dari branding ditanyakan yang pertama kita harus membedakan dulu apa itu brand dan apa itu branding tadi brand jelas dikatakan bahwa brand adalah love mark atau ikatan emosi sementara branding berfungsi mengaktifasi atau menjadi setimulan sehingga memperkuat kesan tentang Anda yang ada di benar konsumen jadi itu terus menstimulasi kalau dalam kasus Mekdi itu melihat gambarnya saja sudah terpit air liurnya mencium baunya saja sudah terpit air liurnya mendengar jinglenya saja sudah terpit air liurnya itulah branding jadi branding bukan menempelin logo bukan menempelin menyebutin merek bukan menempelin produk bukan iklan bukan semuanya itu Pak jadi branding adalah itu nah pertanyaannya apakah logo merek dan packaging bisa dipakai untuk mengaktifasi bisa bisa banget jadi kalau Anda merasa bahwa logo Anda bisa menerbitkan air liur dari konsumen Anda agar datang maka gunakan logo bayarlah berapapun untuk logo itu tapi kalau tidak ngapain Anda keluar itu buat logo kemudian nama museum nasional apakah kata museum itu seksi enough untuk konsumen datang kalau seksi gunakan nama itu mengapa McDonald saya ganti dengan McD di Indonesia karena McD kedengaran lebih seksi daripada McDonald McDonald sangat Amerika McD adalah tetangga sebelah artinya bukan opas ini salah satu cara untuk memahami brand dan branding unsur branding museum ya brand adalah lovemark lovemark dibangun dari nama yang dikasih makna nama yang dikasih makna makna adalah value yang ditambah trust sebuah nilai yang harus dipercaya misalnya value dari museum adalah connecting the past and the future jadi museum itu bukan cuman seonggok barang-barang tua mengingat-ingat masa lalu sudah gitu selesai bukan buat saya buat orang branding museum itu adalah tempat untuk mengenali asal kita agar supaya kita tahu kita akan kemana sebagai sebuah bangsa kita tahu asal bangsa ini apa dan kemudian bangsa ini ke depan akan jadi siapa menurut saya museum itu value-nya itu mungkin tidak seperti yang ditulis di dalam di dalam aturan mohon maaf saya memang memang orang komersial jadi sangat bebas di dalam berpikir jadi bagi saya enggak ada gunanya punya museum kalau kemudian tidak bisa memberitahu pada saya bangsa ini tadinya awalnya dibangun dari mana apakah dari penjajahan Belanda apakah Belanda yang membangun bangsa ini apakah Bung Karno ketika proklamasi itu membangun bangsa ini atau jauh sebelum itu zaman kerajaan-kerajaan Majapahit yang konon menguasai separuh dunia kemudian kerajaan Singosari atau mungkin kerajaan Sriwijaya yang jauh lebih besar jadi bangsa Indonesia itu dimulai dari mana value Sriwijaya itu akan kedepannya akan jadi apa value Majapahit kedepannya akan menjadi apa nah itulah menurut saya tugasnya museum jadi alangkah baiknya kalau anak-anak kita atau cucu-cucu kita masuk ke museum dari awal kejadian bangsa ini ini adalah apa namanya peninggalan-peninggalannya dibuat suasana yang ketika Sriwijaya ya rasanya kayak zaman Sriwijaya ada gening Sriwijaya ada mungkin busana-busana dan seterusnya sampai kedepannya ini mau jadi apa jadi anak kecil itu keluar dari museum tahu karena saya dulu asalnya ini berarti nanti saya kedepannya harus begini itu museum atau bisa juga museum itu sebagai time tunnel tempat dimana menyusuri asal-muasal bangsa ini sampai kepada titik sekarang dan kedepan atau bisa juga menceritakan yesterday today and tomorrow ini pemahaman saya tentang museum mohon maaf Pak Sis kalau saya tak tahu tapi karena saya disuruh ngasih ide ya gini lah gini lah jadi kalau disebelah kiri Pak Sis mengatakan berkata museum nasional maka di benak konsumen harus muncul kata yesterday today or tomorrow jadi di museum nasional itu saya tahu kemarin itu saya siapa hari ini ini saya siapa besok itu saya jadi siapa ini my opinion ya nah Steve Job mengatakan brand is simply trust bangunlah keras pada museum nasional lewat experience jadi experience tadi begitu masuk langsung dituntun keluar sudah menjadi manusia baru bangunlah trust pada museum nasional lewat storytelling cerita karena memang sebetulnya ketika seseorang itu sudah tidak lagi di dunia ini yang ditinggalkan adalah ceritanya sebuah bangsa juga memeninggalkan cerita nah membangun citra museum pertanyaan Mas Ujang kepada saya bukan citra yang dibangun tapi cerita lewat cerita bangunlah trust buatlah cerita yang orang percaya bahwa masa lalu kita itu begitu hebat malah bahkan ada yang memperkirakan di bawah laut Atlantis itu ada kerajaan Atlantis yang begitu besar terus kemudian ada apa itu namanya bangunan yang candi yang ada di piramida yang ada di Sukabumi kalau tidak salah itu dipercaya sebagai bangunan perubahan asal-muasal dari bangsa ini diperkuat oleh Seth Godin mengatakan marketing bukan tentang hal yang Anda membuat jadi memasarkan museum itu bukan masalah isinya bukan masalah koleksi benda-benda perbakalannya tapi cerita yang Anda ceritakan patung akan tetap menjadi patung kalau tidak ada cerita dibalik itu dan kalau Anda gagal menyampaikan cerita itu maka patung akan tetap menjadi patung mohon maaf sih saya membangunkan mencoba membangunkan Anda-Anda dari tidur yang panjang sekali seolah-olah museum itu Anda menyimpan barang-barang tua maka Anda boleh berpikir dengan cara tua tidak boleh Anda tidak relevan lagi sekarang zaman sudah berubah ini adalah cara untuk membangun brand membuat janji yang ditepati adalah cara yang paling mudah membuat brand ketika Anda menjanjikan saya akan memberitahu cerita saya akan memberitahu you from past to the future I'm going to give you a traveling ke depan mau jadi apa maka Anda harus menapati janji itu nah sebaiknya membuat janji yang make promise that you can deliver dan deliver what you promise kalau you promise something you cannot deliver jangan janji jangan janji visi-misi dalam branding tersembahkan visi-misi dari museum ke dalam sebuah value tadi itu saya gak tahu visinya museum nasional museum bahari museum apa saya gak tahu hanya mengenal masa lalu atau apa saya gak tahu dan gunakan bahasa sehari-hari kayak tadi saya menggunakan time tunnel itu kan bahasa sehari-hari peran kepala museum nyonsew Pak Siss saya ini diminta oleh Pak Ujang loh ya kalau ada apa-apa salahin Pak Ujang aja silahkan Pak ya Pak Siss adalah CEO CEO itu mendapatkan kepercayaan dari pemegang saham mungkin namanya dari pemerintah untuk apa memperbesar tangible asset dan intangible asset tangible asset asset adalah asset berubah fisik baik kantor tanah pabrik mesin armada kendaraan kemudian mungkin artifak-artifak yang ada di museum itu adalah yang harus dikembangkan ya tentunya yang kedua adalah intangible asset asset yang non-fisik seperti brand patent haki iso product concept business model platform apps dan lain-lain dan lain-lain ada dua yang harus dikembangkan oleh kepala museum menurut saya yang saya ubah nah belajar dari Pak Budi Satri Esman ini adalah guru saya sahabat saya yang sudah 12 tahun duduk menjadi direksi di Coca-Cola mulai dari finance kemudian HRD kemudian jadi CEO dan dua tahun menjadi CEO dari Usana apa yang terjadi pada beliau lagi enak-enak jadi CEO Coca-Cola dia dikasih uang 4T oleh investor temannya dia dari Belanda untuk mengakuisisi Sari Uzada tahun 2004 1T untuk membayar bangunan fisik termasuk tanah dan aset fisiknya 3T untuk intangible asset berupa brand SKM Aktif SKM Explore Laktamin SKM Bunda dan Vita 2 tahun kemudian 2006 Sari Uzada dijual ke Danon senilai 22T 2T untuk kenaikan tangible asset 20T untuk intangible asset berupa brand SKM Aktif SKM Explore Laktamin SKM Bunda dan Vita Anda lihat tidak ada penambahan jumlah dari merek tapi kenapa filmnya bisa naik yang dilakukan oleh Pak Budi Isman adalah back to basic banyak sekali caranya tapi salah satunya adalah back to basic ini salah satu contoh lebih besar mana pendapatan McDonald KFC atau startup dari segi brand value value yang intangible MACD itu 43 miliar dolar KFC itu 8 setengah miliar USD Starbucks 17 miliar USD dari segi intangible value MACD lebih punya nilai daripada dua yang lain dari segi pendapatan tahun 2018 itu MACD 26 dan Starbucks 24 ternyata dari tangible value-nya itu Starbucks dan KFC enggak kalah sama MACD nah dua-duanya setelah oleh CEO contoh lain adalah Gojek Gojek itu intangible asetnya 135 triliun atau 9,5 miliar USD sekarang mungkin sudah lebih ada pun investor yang berpotensi dalam putaran pertama antara lain Google GD.com Tencent Mitsubishi Corporation dan lain-lain tangible asetnya aset Gojek hanyalah aplikasi ya hanya sebuah aplikasi kenapa? karena sepeda motornya punya drivernya drivernya bukan karyawannya ya seperti itu pertanyaannya kenapa value-nya Gojek bisa tembus 75 triliun zaman dulu value-nya lebih fokus pada tangible aset atau aset fisik seperti pabrik tanah bangunan aset fisik lainnya zaman now intangible aset atau aset gaib dianggap lebih berharga di era digital aset gaib yang mahal harganya adalah aplikasi dan digital platform jadi museum mulai sekarang harus memikirkan bagaimana membuat sebuah spreps dan digital platform contohnya aset utama facebook hanya aplikasi di hp anda tapi valuasi facebook tembus 4.000 triliun puluhan kali lipat di atas valuasi toyota atau buing perusahaan ekonomi yang memiliki aset fisik dan jambal aset berupa ratusan pabrik seluas puluhan kali lapangan bola kenapa sebuah aplikasi harganya bisa ribuan triliun jawabannya sebab di era internet ini sebuah apps bisa menjangkau miliaran user dalam detik yang sama itulah the power of stability jadi bagaimana mungkin kalau kita lihat bangunannya museum itu hanya bisa menampung kalau mau enak seperti halnya perpustakaan 100 orang itu 100 orang itu sudah sudah berisik kalau bisa jangan 100 orang tapi kalau kemudian kita bikin virtual Anda bisa menjangkau seribu orang pengunjung museum pada detik yang sama that's the power of apps ekonomi nah SM apa yang dibutuhkan pertama brand ambassador yang bisa mendeliver value siapa brand ambassador Anda brand ambassador Anda adalah seluruh staff dari museum adalah brand ambassador Anda bisa membawa museum nasional ke dunia digital bisa membuat konten-konten dengan visual dan storytelling yang kuat menguasai consumer journey lewat sosmed menguasai media personal seperti WA dan email menguasai teknologi cloud database artificial intelligence IOT mobilisasi organisasi dan super apps menguasai internet marketing agar bisnis museum nasional bisa auto respond tidak perlu lagi ada loket untuk beli kartis tidak perlu lagi ada orang yang nyobekin kartis ini semuanya autoresponder nah jangan lupa bahwa kita sekarang hidup bersama atau berdampingan dengan covid-19 covid-19 ini mendapatkan rasa takut apalagi dengan adanya ini ini perasa takut itu menjadi semakin mencekam Anda datang ke Sudirman yang biasanya macet tiba-tiba sepi seperti ini itu menambah rasa takut dan silakannya kita ini takut dengan musuh yang tidak tampak kalau musuhnya nampak kita aduh silat juga berani ini musuhnya nggak nampak mau pakai pestol juga nggak bisa dipestol takut keteluaran virus saja ini yang membuat musuh menjadi sepi nah kita harus ada tipping point small thing that make a difference misalnya seluruh kru musuh harus menggunakan visio dan ini yang ada sampaikan kepada masyarakat supaya masyarakat tahu bahwa museum nasional menggunakan protokol WHO pakai masker cuci tangan dan kemudian jaga jarak jangan lupa juga karena orang tidak ada lagi yang keluar rumah maka kita harus berhubungan dengan manusia lain bersosialisasi menggunakan internet kita mesti lihat periak digital seperti apa ini mbak-mbak ibu-ibu biasanya kalau begitu lihat makanan langsung di foto kemudian di upload kemudian orang-orang di luar sana sampai di negara lain pun melihat dan ini berapa besar berapa besar Anda melibatkan partisipasi publik untuk memasarkan produk Anda old power itu zero itu top down ada perintah dari atasan kemudian diperintahkan ke bawahan untuk dijalankan publik sama sekali tidak dilibatkan publik itu ada di luar dari struktur organisasi kita jadi tidak dilibatkan this is the old power ibaratnya manufaktur langsung jualan ke konsumen meskipun jualannya lewat bukalapak lewat topet tapi jualnya langsung kalau ada satu direct selling itu yang kita sebut sebagai old power sementara sekarang kebiasaan orang itu sudah seperti ini sharing dikasih komen jadi reship bisa mendatangkan funding kemudian bisa melakukan co-creation dan bahkan co-owning jadi co-owning ini tingkat tertinggi dari partisipasi publik terhadap museum kalau publik sudah merasa museum adalah saya adalah pemilik dari museum atau saya adalah salah satu pemilik dari museum maka dia akan mendorong museum membantu museum untuk maju memviralkan museum dan segala macam ini singkatnya seperti itu baik 2019 ini adalah era mobilisasi demi sebuah orkestrasi yang namanya marketing strategi ini terjadi karena partisipasi publik tadi yang sudah matang monggo silahkan hasil risetnya oleh Profesor Nelakas Ali kalau mau dibeli bukunya monggo silahkan ini akan membuat kita lebih memahami bahwa kita sekarang di zaman era yang berbeda mengapa bisa terjadi karena infrastruktur networknya sudah bagus ada cloud kemudian big data juga sudah bagus kemudian artificial intelligence sudah ada internet of things semuanya terkait sama internet bahkan matikan lampu saja bisa dari handphone kemudian kita bahkan bisa memobilisasi masyarakat yang begitu banyak dengan menggunakan sebuah super apps tadi saya katakan di awal bahwa museum harus mulai berpikir bagaimana menciptakan sebuah super apps untuk membuat mereka datang ke museum datang dalam arti kata fisik maupun virtual jadi sampai dengan hari ini kita semua masih takut takut keluar rumah saya sudah 4 bulan ini di rumah gak keluar kamar komunikasi kita hanya lewat online dan takut ini apakah menghasilkan peluang oke peluang apa yang kita bisa dapat kita bisa melakukan virtual tour yang berbayar jadi orang tidak perlu datang ke museum untuk datang ke museum bagaimana caranya saya ada contohnya tapi ini bukan museum ini contoh dari sebuah apa namanya virtual virtual 3 dimensi yang menggambarkan apa namanya sebuah tempat menggunakan 3D animation kita lihat sama-sama untuk memberikan ide saja ya ini barangkali suasana kerajaan sering jaya saya gak tahu dari mana bangsa ini berawal permula ini adalah sungguh-sungguh yang ada dari museum nasional kita masuk ke zaman majapahit disini kita masuk ke zaman majapahit kemudian kita masuk ke zaman yang lain melalui orang wahlu ini semua bisa diciptakan dengan menggunakan animasi 3 dimensi sehingga konsumen tidak perlu datang ke museum untuk datang ke museum selamat menikmati menikmati selamat menikmati kemudian digambarkan oleh karena itu kedepan kita bagaimana dengan gambar lebih dinamis lebih membangun emosi dari penolongnya apa harus melakukan kedepan berbasis dari masa lalu kita sebagai masalah hari barangkali depan kita mesti ngapain apakah kita memuasai dunia kelautan barangkali mungkin lebih bisa lebih menggambarkan ya bisa lebih ini adalah ide bagaimana kita karena masyarakat tidak lagi berani datang ke museum karena takut sama kopi sekarang kita buat museum yang mendatangi makanan baik ya oke buat teman-teman yang ingin lebih memahami tentang brand silahkan follow akun saya di Instagram et subyak to setiap hari saya posting enam sampai tujuh postingan tentang brand saya hanya posting tentang brand atau yang ada kaitannya dengan brand mohon silahkan follow mari kita diskusi terima kasih atas perhatian terima kasih atas perhatian saya kembalikan kepada muderata terima kasih atas perhatian saya kembalikan kepada muderata